Intro Salam Pemirsa Berita mengenai keterlibatan tentara Korea Utara di medan perang Rusia semakin menghebohkan kini mendapatkan konfirmasi resmi dari NATO Pada 28 Oktober 2024, Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte menyatakan bahwa tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia dan saat ini ditempatkan di wilayah Kursk Ini merupakan eskalasi besar dalam konflik Rusia-Ukraina yang memicu perhatian internasional termasuk dari negara-negara mitra NATO di kawasan Samudera Hindia seperti Australia, Jepang, dan Selandia Baru Menurut Mark Rutte, bantuan Korea Utara kepada Rusia tidak hanya terbatas pada pengiriman tentara Korea Utara juga memasuk jutaan amunisi dan rudal balistik untuk Rusia Sebagai gantinya, Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan bantuan teknologi militer dan dukungan lain kepada Korea Utara untuk membantu negara itu menghindari sanksi internasional Hal ini menunjukkan adanya kerjasama intensif antara kedua negara dalam upaya mengatasi pembatasan global yang diberlakukan pada mereka NATO mengungkapkan bahwa Rusia telah kehilangan lebih dari 600 ribu personel baik tewas maupun terluka sejak awal invasi Terima kasih telah menonton!